Selasa hiji industri di Nawidang Gemuk di Soreang, Kabupaten Bandung, mampu memubuhkan tur produksi gemuk padat letik, anu gede manfaatnya ke pepalakan. Pengguna anu pasagi panjang, kalauan rubak 7 cm, kita gemuk padat anu-ngandung bioaktifator teh, bisa ngegemuk pepalakan hias, lahan kebon tepika pasawahan. Zaman modernisasi kawas ayena, teknologi beki sumarambah, kenamang pirang widang, kasup widang tatanen. Di desa Sekarwangi, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, salah saiji industri anu produksi gemuk tatanen, jeromang tahun-tahun nyorang riset, mampu ngembangkan sarta produksi gemuk padat letik, tapi gede manfaatnya. Bio Soltamaks, Nyakawaskitu ngaran gemuk padat anu-ngandung bioaktifator, anu wangu nafas sagi panjang, rubakna 7 cm katilusenti. Senajen ukuran namini, tapi ete gemuk anu-ngandung mangpirang jenis mikroba, pepalakan herbal, sarta lauk teh gede manfaatnya, bikin mulangken kasubur taneng ngaguna kenutrisina, ngeronjatken kualitas turkuantitas produksi, ngurangan waragat produksi tepika waktu panen anu lebih gancang. Muki Miliana, Panaratas Bio Soltamaks, Turta Direktur Utama PT Bandung Inovasi Organik Ngecesgen, Senajen Letik Turta Basajan, tapi bisa dipakai ke mangpirang jenis pepelakan, timimiti tangkal hias, lahan kebon tepika pasawahan. Samalah pihak naklaim, persaban gemuk padat Bio Soltamaks, bisa dicampur jeng 200 letar cair, anu bisa dipakai ke sehektare lahan tatanen. Tamak ini memang merupakan sebuah produk kembulan kami ya, karena mempunyai inovasi yang berbeda dengan produk yang lainnya. Jadi kalau produk yang lainnya menetik beratkan kepada bentuknya cair, ataupun kolder, nah kalau ini kita bentuknya padat. Jadi dari cair, kita pakai teknologi, kita dormankan berbagai macam jenis mikroba, ditidurkanlah, jadi bentuknya kecil, supaya bisa memudahkan distribusi, memudahkan pengiriman kemana-mana. Itu bahannya apa aja? Kalau bahannya itu dari berbagai macam jenis tumbuhan ya, ada herbal juga, kemudian ada bonbon, dan itu tidak ada kohe sama sekali, tidak ada petoran hewan sama sekali, ada rumput laut, juga ada ikan, jadi benar-benar itu organik. Minangka KHAt Kawargana Anuboga Inovasi Dina Widang Industri Tatanen, Bupati Bandung Dadang Supriyatna, ngadeg-degg ke etat tempat produksi, poe minggu isuk-isuk 18 Agustus 2024. Eta Bupati Bandung Miharep, jaga pemarentaan Kabupaten Bandung Utama Nadinas Pertanian, bisa rukun gawe lebah nyorang sosialisasi, sarta larap, dan sistem tatanen pake Biosol Tamaks, Kamang Rebu-Rebu Patani, di Kabupaten Bandung. Iya sih, tapi memang ini satu ini bisa satu hektare, dan ini sudah ekspor, dan saya ucapkan terima kasih atas inovasinya yang sangat luar biasa, dan itu nanti bisa dikolaborasikan dengan Dinas Pertanian, nah kita ada demplot dulu, berapa hektare di masing-masing wilayah, apakah ketika ini ada permukaan air lautnya dari ketinggalan berapa, yang cocok, nanti kita lihat, kalau misalkan hasil demplot yang bagus, mungkin nanti kita akan lanjutkan dengan kerjasama yang... Kalauan harga antara Rp182.000, tepikah Rp185.000 per hiji gemuk pada Biosol Tamaks, Eta Industri Anunggeria Produksi Jero 2 tahun nanti, mampu makalangan di Sakulia Indonesia, samalah tepikah diekspor ke benua Afrika, Eta Biosol Tamaks Teh di Piharep, mampu makalangan di benua Eropa, Jeng Amerika. Rezipia Prasaja, Bandung TV.